Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 ini adalah rebung Taiwan ya yang belum dimasak kalau ini udah jadi belinya itu udah rebusan kayak gini ya ini aku mau masak aku campur apa namanya telur puyuh dan tahu aku bumbu apa namanya bumbu soto aja yang ringkasnya kita masak sepanas keringnya terus bumbunya yang tadi aku pakai satu bumbu saja gini tumis dulu sangat dia enggak lembut ya karena tuh bumbunya enggak komo jadi aku beli bumbu jadi aja tadi mau cari gulai tapi nggak ada gulai adanya soto aku belinya soto aja terus ini kita tambahkan air secukupnya ya mau kuahnya seberapa aku pakainya kira-kira seperti ini dan aku mau masukkan rebungnya ini tadi rebungnya udah dipotong-potong ya aduk-aduk dulu ini diamkan sampai mendidih sampai tambah matang tambah empuk sudah mendidih kayak gini kita nanti masih masukkan apa namanya bumbu tambahin penyedap sama garam ya karena airnya ini agak banyak jadi takut enggak asing habis itu itu masukkan telur puyuh sama tahunya itu tadi rebungnya udah aku potong-potong sedang ya tadi lupa enggak ke video ini diamkan dulu sampai sampai berdidih sampai bumbunya merasuk-susuk sampai ketulang-tulang widis ketulang-tulang ini udah kayak gini aku mau tambahkan santan santan aku pakai santannya santan kara yang kotak gitu ya aduk-aduk sampai santannya merata sudah deh kan tadi udah didiemin ya ini udah matang juga kita matikan kompornya ya setelah ini aku mau masak bayam ini bayam mudah sekali ini tinggal apa bawang putih dikeprek aja harum kayak gini udah harum ya bawangnya terus masukkan bayam bayamnya Indonesia sama sini tuh bikin ya bayamnya bayam itu agak panjang kayak gini tuh kasih air dikit kasih garam kasih penyedap simple masakan sini tuh simple banget jadi saya buat nanya aku ini udah matang kita angkat darat ini udah matang semua selamat dibuka wassalam